Pemirsa ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya Oh iya like juga video-videonya, comment and share, terima kasih Selanjutnya dengan memanfaatkan ember atau drum plastik Dari berbagai ukuran berguna untuk budidaya ikan dan sayur Menyongsong ketahanan pangan mandiri di tengah masa pandemi saat ini Lalu bagaimana informasinya pemirsa inilah liputannya kami hadirkan untuk Anda Inilah yang dilakukan para dosen Universitas Saribulia Dari Prodi Teknologi Informasi dan Prodi Sistem Informasi Sebagai wujud ridharma perguruan tinggi diantaranya pengabdian kepada masyarakat Dengan melakukan penerapan lapangan bertema pemanfaatan teknologi informasi dalam budidaya ikan dan sayur Menyongsong ketahanan pangan mandiri di masa pandemi Pengabdian masyarakat ini disambut positif warga kawasan Sungai Andai Banjarmasin Saat pengenalan dan sosialisasi tentang tata cara budidaya ikan dan sayuran Memanfaatkan pekarangan rumah yang kecil seperti berlangsung di halaman masjid setempat Kegiatan budidaya ikan dan sayur menyongsong ketahanan pangan mandiri di masa pandemi Prakteknya sudah dilakukan langsung warga sejak satu bulan lalu Seperti terlihat di depan rumah masing-masing warga setempat Ketua RT beserta warga mengaku senang dan menyambut positif Pemanfaatan teknologi informasi dalam budidaya ikan dan sayur Yang dikenalkan Prodi Teknologi Informasi dan Prodi Sistem Informasi Universitas Sarimulya Hal ini diakui sangat bermanfaat di tengah situasi dan kondisi perekonomian Yang serba susah di tengah pandemi saat ini Universitas Sarimulya kami selaku Ketua RT di lingkungan RT 58 Keluruan Sungai Andai Sangat mendukung dan sangat berterima kasih Universitas Sarimulya melakukan program studi di lingkungan kami Dengan adanya ini harapannya bisa membantu kehidupan perekonomian masyarakat di lingkungan kami Di masa-masa pandemi ini Universitas Sarimulya dan kami merasa dibantu untuk mengerjakannya Dengan harapan bisa mengembangkan pertanakan atau kangkung yang dibuat dan jadi krispi Rasa terbantu kami akan mengembangkan Hari ini adalah salah satu bentuk Tridharma Apri Dua Biji Salah satunya kita Program pengabdian kepada masyarakat Nah PKM ini kita laksanakan Dengan keandaan Ibaratkan kita sudah memasuki era new normal Dengan harapannya Dengan adanya PKM Tentang pemanfaatan teknologi informasi Dalam budidaya ikan Dan sayur ini kita harapkan Masyarakat yang ada di sekitar RT 58 ini bisa untuk menjaga ketahanan pangan secara mandiri Di era pandemi COVID ini Itu harapan kita Nah disini juga ada teman-teman dosen juga dari sistem informasi Dari teknologi informasi Jadi kita memberikan pengetahuan Tentang cara bagaimana ketahanan tangan Di era pandemi ini bisa berjalan di rumah tangga Tak hanya itu Hasil dari budidaya tersebut Sudah menjadi bahan olahan makanan ringan industri rumahan Yang dipasarkan Dan menjadi tambahan penghasilan Bagi masyarakat setempat Rijalia Pandi Banjar TV Terima kasih telah menonton